Bagian suasana sunset seperti ini dengan efek komet seperti itu ya temen Bagian sinar matahari yang tembus ke dalam cave kayak gitu Dan ada efek mata mobs yang menyala kayak gini cuy Kalau kalian berada di dalam air, disini juga untuk bagian penerangannya udah cukup cerah kayak gini ya temen Yo, halo sobat segera, sebalik lagi sama aku Hendra di channel Hendralex Oke guys, jadi di video kali ini sesuai di judulnya di thumbnail Kita bakalan bahas lagi top 1 shaders MCPE yang udah realistik dan pasnya support di device kalian gitu guys ya Oh iya, ini shadersnya support di minicraft patch ya guys ya, bukan minicraft ori ya temen Dan ya, jika kalian penasaran dengan shaders kali ini Sebelum kita lanjut, jangan lupa like videonya guys dan subscribe juga ya guys ya Tanpa banyak bicara lagi, kita bakalan langsung aja showcase shadersnya cuy Enjoy this video guys Oke guys, untuk nama shaders kali ini yaitu Newbie X Dragon Ray Magnet ya temen Untuk nama kreatornya, Allegra Peak ya cuy Jangan lupa untuk support kreatornya juga ya temen Untuk versi komplementarinya, kalian bisa cek aja di pin kolom komentar ya temen So yo guys, balik lagi sama aku Dan ya, aku sudah berada di dalam world Oke, yang pertama disini kalian bisa lihat sendiri dari bagian pencaaannya kayak gini Disana juga ada untuk bagian matahari dan bagian gradasi langit Yang udah mantap jiwa kayak gini cuy, oke Ada bagian efek atau bagian clothnya kayak gitu ya guys ya Tipis-tipis kayak gini untuk bagian versi Ray Magnet Kalau kalian mau clothnya kotak-kotak, kalian bisa langsung aja pakai versi komplementarinya gitu guys ya Nah, kurang lebih kayak gini untuk bagian pewarnaannya, pencaaannya kayak gini ya guys ya Disini untuk bagian tanamannya juga ada efek animasi goyangannya kayak gini Smooth banget ya cuy Dan ya, disini juga ada untuk bagian rumputnya juga udah bergoyang kayak gini ya temen Mantap jiwa ya guys ya Untuk bagian daun pohon juga ada efek goyangan daun pohonnya cuy, oke Disini juga untuk bagian shadow pohonnya, oke Nah, kayak gini untuk bagian shadow, shadow-nya agak sedikit lebih, gimana ya guys ya Netral gitu ya temen Oke, nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang kayak gini cuy Mantap jiwa ya cuy Oke guys, disini coba kita bakal nge-timeset menjadi bagian suasana sunrise-nya gitu guys ya Nah, kurang lebih kayak gini cuy, oke Disini untuk bagian suasana yang pertama adalah suasana mata Ritterbeat Atau bagian suasana sunrise-nya ya temen Oke, dan ya kalian bisa lihat sendiri dari bagian efek cometnya kayak gitu guys ya Dan ada efek bintangnya gitu Dan ya, kurang lebih kayak gini dari bagian gradasi langit yang udah estetik kayak gini Dan bagian sinar mataharinya kalian bisa lihat sendiri cuy Wow di guys Nah, udah ada efek reflection sinar mataharinya kayak gitu ya guys ya Nah, ditambah dengan awannya yang tipis-tipis kayak gini jadi lebih mantep gitu Untuk bagian suasananya gitu guys ya Nah, kayak gini untuk bagian efek reflection sinar mataharinya cuy Gila banget ya temen Selanjutnya disini juga ada untuk bagian suasana sunset-nya ya guys ya Atau bagian matahari terbenamnya ya temen Oke, coba kita melihat dari bagian air ya guys ya Kayaknya lebih mantep jiwa kalau kita melihat bagian sunset di dekat air kayak gini cuy Oke, vibes-nya itu dapet banget ya guys ya Suasana senjanya kayak gini Nah, kalian bisa lihat sendiri dari bagian sinar mataharinya kayak gitu Dan bagian efek airnya yang ikut menyesuaikan warnanya gitu guys ya Sama bagian mataharinya kayak gitu cuy Mantep jiwa ya guys ya Dan disini juga udah mulai muncul untuk bintang-bintang yang estetik kayak gini temen Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk bagian suasananya cuy Gila banget ya guys ya Smooth kayak gitu dan pastinya estetik banget cuy oke Dan ya disini untuk bagian airnya gitu guys ya Kayak gini bening kayak gitu cuy Dan ya disini kita bakalan coba melihat bagian airnya ya guys ya Kita lanjut melihat bagian air kayak gini Oke, kita bakalan nge-timeset menjadi pagi dulu Biar lebih oke untuk nge-shyokas bagian airnya ya guys ya Nah, disini untuk bagian pinggiran airnya udah ada efek goyangannya gitu Dan untuk bagian efek dari bagian airnya Kurang lebih kayak gini ya guys ya Permukaan airnya warna biru kayak gitu Dan kalau kalian berada di dalam air kayak gini ya guys ya Dan pastinya bening kayak gini dan ada efek kayak pantulan sinar mataharinya masuk kayak gini cuy oke Mantep jiwa ya guys ya Nah, kurang lebih kayak gini Untuk bagian dalam airnya cuy Mantep jiwa sekali ya guys ya Nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang juga oke Dan kabutnya juga pas gitu ya guys ya Nggak menutupi untuk bagian pandangan Kalau kalian berada di dalam air cuy oke Disini juga ada untuk bagian penerangannya Kita bakalan ambil dulu lanternnya guys ya Kita bakalan melihat untuk bagian efek penerangan di dalam airnya kayak gini cuy oke Nah, kurang lebih kayak gini Untuk bagian penerangan di dalam airnya cuy Mantep jiwa ya guys ya Dan pastinya udah cukup cerah kayak gini temen oke Kurang lebih kayak gini ya guys ya Untuk bagian penerangan di dalam airnya temen Oke, dan ya disini juga ada untuk bagian efek gelombangan bloknya ya cuy Oke, mantep jiwa banget ya temen Dan ya kurang lebih kayak gini untuk bagian penerangannya Kalau dari atas kurang lebih kayak gini ya cuy Disini untuk bagian suasana malemnya kurang lebih kayak gini ya guys ya Dari bagian efek komet yang berkilau kayak gitu Dan bagian efek bintang yang bikin estetik gini ya guys ya Untuk bagian suasana malemnya temen Oke, disini untuk bagian langit malemnya kayak gitu Dan ada efek bagian bulannya yang udah 3D kayak gitu cuy oke Dan ya kalau kalian berada di sekeliling kayak gini Kalian bisa lihat sendiri Untuk bagian penerangan malemnya kurang lebih kayak gini ya guys ya Dan udah cukup cerah kayak gini cuy oke Dan ya disini untuk bagian malemnya tidak terlalu gelap ya temen oke Dan pastinya bikin estetik gitu untuk bagian langitnya cuy oke Nah kurang lebih kayak gini untuk bagian suasana malemnya ya temen Disini untuk bagian suasana hujannya kurang lebih kayak gini ya guys ya Nah kalian bisa lihat sendiri dari bagian rumputnya kayak ada efek basahnya gitu Dan ya disini untuk bagian rintikan air hujan dan bagian tetes air hujannya kayak gini ya temen Mantap jiwa kayak gini cuy oke Selanjutnya disini juga kita bakalan coba melihat bagian cave-nya temen oke Dan ya kalian bisa lihat sendiri dari bagian efek cahayanya cuy Nah kayak gini gelap terangnya kelihatan banget ya temen Realistik kayak gitu cuy oke Disini kalau kalian berada masuk ke dalam cave kurang lebih kayak gini Untuk gelap terangnya Untuk bagian dari cave-nya juga udah ada efek glowing ore kayak gini cuy Jadi lebih menyala gitu untuk bagian ore-ore-nya kayak gini ya guys ya Gila banget cuy oke Dan ya disini untuk bagian ore-ore-nya kurang lebih udah menyala kayak gitu Kita bakalan coba melihat bagian penerangan di dalam cave-nya gitu guys ya Kita bakalan coba tes untuk bagian penerangannya Nah kurang lebih kayak gini cuy oke Dan pastinya udah cukup cerah kayak gitu Pewarnaannya warna kuning kayak gini oke Nah kurang lebih mantap jiwa dan bikin terang kalau kalian berada di dalam cave kayak gini cuy oke Mantap jiwa banget ya temen Nah kurang lebih kayak gini untuk bagian efek glowing ore-nya Kalau kalian isi lantera atau bagian lampu kayak gitu Dan pastinya gelap terangnya mantap jiwa ya guys ya Efek cahayanya itu bikin terang gitu ya temen Nah kurang lebih kayak gini oke Dan ya kurang lebih kayak gitu disini juga kalian bisa lihat sendiri untuk bagian dari mob-nya Ada efek kayak matanya bersinar gitu ya guys ya Efek mobsnya udah mantap jiwa oke Kurang lebih kayak gini cuy oke guys mungkin sekian dulu untuk videoku kali ini Jika kalian suka dengan shaders-nya Kalian bisa langsung aja download di pin kolom komentar ya temen Dan ya sebelum kalian download Jangan lupa ditinggalkan like, comment, and subscribe Agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten minicraft yang lainnya gitu guys ya Dan ya aku Hendra Max And see you next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax